assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat scaper jadi pada kesempatan kali ini gue pengen ngerakit lampu HPL buat tank nano ini ya tank yang dulu susunannya tuh yang susunan dengan Lego nah ini gue bikin dapstail terus karena lampu yang di belakang ini mati led drivernya gitu ya terus ini juga wattnya kecil ini cuman 12watt nanti gue bikin yang 24watt jadi biar si taneman juga lebih cakep soalnya full stamp plan yang ini nih terus apalagi ya nanti tuh gue bakal terangin apa aja alat-alat yang gue pakai kemudian gimana buat proses folder-soldernya sama kabelnya gitu kan gue pakai rangkaian rangkaian seri nanti kemudian kenapa gue gue pilih bikin sendiri yang HPL gitu ya kenapa enggak beli yang pabrikan aja kayak yang model kandila ini kelebihannya yang pertama kalau HPL itu ya itu bebas menentukan watt yang mau kita pakai kayak gue butuh sekarang ya ini gue butuh yang high jadi gue bikin 24watt sama karena emang udah ada tambahan dari kandila S ini jadi nantinya udah ada menurut gue udah cukup buat si dark style ini kemudian kalau ada yang mati mata lednya kita gampang tinggal ganti gitu kan misalnya satu mata atau atau dua gitu kan tinggal ganti aja beda sama yang pabrikan kalau pabrikan udah mati ya udah Nah kalau misalnya mau benerin ini juga ini sebenarnya masih bisa cuman karena kebutuhan wattnya kecil gitu kan ini led drive cuma 12watt led drivernya juga kecil maksudnya nggak bisa dibikin gede lagi gitu ya sekalian gue bikin yang baru itu nanti 24watt Oke nggak usah panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke dalam video pembahasannya Oke jadi yang pertama alatnya dulu ini udah pasti pakai solder sama tenolnya kemudian gunting potong tang potong itu ya tang kecil terus lem juga lem thermal nih perlu juga kemudian obeng nah ini alat-alatnya kurang lebihnya ini ya sebenarnya ada juga bor buat ngelubangin si lecingnya kayak ini lecingnya udah gua lubangin bornya nggak gua tampilin disini ya terlalu gede sama nanti disini tuh ini gua salah lubangin jadi dua ini tuh disini ini nantinya buat kabel kabelnya sini ya nanti rangkaian kabelnya dari sini nih juga gua tadi udah iseng-iseng garisin jadi nantinya nantinya titik-titiknya tuh pas nanti pas bikin aja ini buat alat-alatnya yang gua pakai terus bahan-bahannya ya buat bahannya yang tadi Hitching Hitching model U kemudian ada atau labnya mata lab ini kemudian gua pakai PCB star oke yang star terus yang pasti led drivernya nah ini led drivernya ini yang paling penting kemudian gua pakai box kecil buat nanti sila driver masuk ke sini jadi rangkaiannya ketutup kesini nanti dari punya satu arus dari listrik keluarnya satunya buat ke led nah udah ya langsung aja kita bikin ini rangkaiannya ya buat langkah yang pertama gue garisin dulu nih eh nggak kelihatan nah disini gue kasih garis buat ngebantu nanti titik-titiknya biar lebih gampang gitu ya gue naruh-naruhnya di sebelah mana ini baru garis ke sini terus nanti tinggal sini jadi gue nantinya di 30 cm seperti ini gue bikin 24 watt gitu nah disini nanti kepasang masing-masingnya berarti kan 88 ada tiga baris jadi 8x3 itu 24 gue kasih garis-garis dulu buat ngebantu nanti biar rapih gitu nah ini nggak ada alat gue pakai rokok aja ini gampang nih nah ini pas banget masuk sini nih jadi tadi tuh gue pakai beginian ini ada 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 titik 3 baris nanti tinggal taruh-taruh disini ini gua pertama mulai soldernya dulu jadi nanti kesini tinggal ngelem sama ngasih kabelnya aja nih gua pakai yang white aja dulu Nah buat ngetesnya kita bisa pakai USB sama charger HP ini ada kabel USB kabel USB udah kepotong ya gua ambil merah sama hitamnya ini buat ngetes-ngetes aja sih ngetes mata LED sama ini charger HP ini tecelokin dulu ke listrik tinggal kita ngetes-ngetes ini plus-minus nah itu nyala tuh oke nanti ini ngetesnya kalau emang udah disolder-solder aja ya jadi gua langsung proses soldernya aja dulu nah gua sambil nunggu ya itu gua kasih thermal tab dulu sama ininya nanti taruh di plus-minusnya nah kayak gini nih nih dikit-dikit aja sih ya gua terlalu banyak ini min ke min jadi ini nih disini enak sih waktu-waktu dulu tinggal taruh ya biar nggak terlalu ribet kayak gini udah 24 nah tinggal kita solder-soldernya deh enak gak ada yang cahanya enak 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 Nah, kelar nih proses solder-solderan Tinggal kita tes-tesin dulu aja ya Kita tes satu per satu, ini yang udah di PCB Kita tes pake charger Pake charger USB Terus plus BIN-nya ya Oke Sekirin dulu solder-nya Kita tes-tesin dulu Ini plus Nah, udah semua Tinggal kita pasang di PCB-nya Nah, gue cabut-cabutin dulu nih Gak kepake solder-charger Udah Tinggal kita Nah, pertama Tempatin dulu nih yang biru Sebenernya kalo pembelaan warna itu Gue sendiri kurang paham gitu ya Buat narok-naroknya gimana Cuman ya disini gue jeda-jedain aja tiap barisnya Nah, pertama gue taruh yang biru dulu nih Yang tiga ini biru Gue taruh di awal Jangan lupa kasih thermal paste-nya Buat nempelin si PCB ini Kayaknya satu, dua, tiga Ini biru Terus Nah, gue taruhnya juga Enaknya sih yang rata gitu ya Jadi nanti pas buat nyolder-nyolder Kita lompat-lompatnya juga gampang Ini pertama biru Gue taruh sini nih Gue taruh persis di tengah Nah, nanti kalo bekasan kayak ini Gue pake spidol Pake kain juga hilang Kalo pake pensil juga Nanti hilang juga gitu Nah, ini ribet nih Si thermal paste Belewer-beleweran Nah, ini udah Tinggal kita ngerakit kabel-kabelnya ini ya Disini nanti jalurnya Terus Nanti kita ngerakit si PCB-nya ini Si light driver-nya ya Lanjut kan Gue tuh lupa nyebutin Jadi ya Bahannya juga salah satunya kabel ya Jadi kabel disini nanti buat Nyambungin Kayak disini gue rangkaiannya seri Itu jadi nanti Min ketemu plus Min ketemu plus Gitu aja muter kesini nih Nah, gitu Nanti disini pake jumper Jadi nanti Outputnya kesini nih Arus input gitu ya Nah, lanjut Gue rangkai dulu Si kabel-kabelnya ini Oke, jadi ini disini rangkaian gue udah kelar Gue bikin rangkaian seri Jadi disini Jadi disini Bikinnya plus kemin Ini plus kemin Plus kemin Gitu sampai Mata light yang terakhir Nah, jadi disini kan ini Kabel min disini Gue sambungin ke Socket pin 3 ini Disininya gue ambil yang plus Nah, ini Socket pin 3 Sudah tinggal bikin Sambungan Light drivernya Nah, disini gue tadi udah nyolderin Ini yang buat arus listriknya Disini Ini kemana nih Terangannya nih Sorry agak susah nih fokusnya Nah, ini yang N Satunya yang L nih Ini ada keterangannya L Satunya N Jadi ini harus dari listriknya Terus disini ada LED Ini yang buat LED Ini ada min Sama yang plus Nanti ini gue sambungin ke Kabel DC Cowok ini Gue pake yang panjang Jadi nanti Masuk ke belakang Nah Ini dia Ini sambung kesini Nanti Biar nanti Ini Masuknya kesini Ini kabelnya tuh yang panjang Malah dari LED drivernya Jadi di Si PCBnya tuh gak ada Nah, jadi kurang lebih nanti Kepasang tuh begini Dia tinggal nanti Kalau udah Vick ya Kita pasang kaki akriliknya Ini Solder-solder lagi Buat LED drivernya dulu Nah, ini nanti Kotaknya gue pake Yang seukuran gini nih Gekcil Kayak ini Gue pake kotak-kotak Segini aja Yang kecil Terus Tinggal nanti Disini Ya, nyolder-nyolder aja Nyolder si Light drivernya ini Terus Nanti finishing Pasang kaki akriliknya Nah, ini udah Kesolder Sudah kepasang Pokoknya ini juga Jangan sampai kebalik Antara plus sama minnya Terus tinggal Kita colokin Oke Tinggal finishingnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di masa Sampai jumpa di masa Sampai jumpa di masa Terus Kekasih Nah, kisah Nantara Sampai jumpa di masa Kekasih Tunggal Kekasih Kekasih Sampai jumpa di masa Kekasih Set Nah ini keluar juga nih proses pembuatan Lampu led HPL ini Yang 24 watt Ini gue pake Kaki akrilik custom gitu ya Kemudian kalau kalian ada pertanyaan Seputar video ini tulis aja di kolom komentar Buat rangkaian-rangkaiannya Tadi gue udah kasih gambaran juga Nanti kalau masih ada yang bingung Tulis aja di kolom komentar Kurang lebihnya saya memaaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax